Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Tuntunanmu dalam langkah hidup kami Agar kami senantiasa melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Aba Bapak yang menjagaiku Aba Bapak tempat perlindunganku Aba Bapak kubu pertahananku Aba Bapak perisaiku Aba Bapak Aba Bapak yang menjagaiku Aba Bapak tempat perlindunganku Aba Bapak kubu pertahananku Aba Bapak perisaiku Aba Bapak mengerti rencanamu Aba Bapak menurut kehendakmu Ajaraku Bapak Ajaraku Bapak Ajaraku Bapak menurut rencanamu Ajaraku Bapak menurut rencanamu Ajaraku Bapak Ajaraku Bapak Ajaraku Bapak Ajaraku Bapak Ajaraku Bapak Ajaraku Bapak Ahat dan setiap hanya padamu Ajaraku Bapak Ajaraku Bapak Bapak, melalui rencana-Mu Ajar aku, Bapak, menurut temanku Ajar aku, Bapak, tak akan setia Hanya padamu Bapak, lebih lagi ajar aku Ajar aku, Bapak, melalui rencana-Mu Ajar aku, Bapak, menurut temanku Ajar aku, Bapak, tak akan setia Hanya padamu Ajar kami, tak akan setia Hanya padamu Bapak, menurut temanku Bawa kami Tuhan untuk mengerti Rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami Bahkan bawa kami Tuhan Tuhan untuk taat melakukan setiap apa yang Tuhan mau Bukan karena kuat dan gagal kami Tapi karena rohmu yang ada dalam kami Yang memampukan kami untuk berjalan dalam rencana-Mu Karena kami percaya Rencana Tuhan itu yang terbaik Karena kami percaya kehendak Tuhan itu yang terbaik Karena kami percaya Tuhan Rencana Tuhan Rencana-Mu tidak pernah gagal tersehidup kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Terima kasih Tuhan Ku percaya Tuhan Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal Menjadikanku lebih dari pemenang Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lelai Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal Menjadikanku lebih dari pemenang Mencadikanku lebih dari pemenang Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah berpemenang Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lelai Menepati janji yang ku percaya Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal Menjadikanku lebih dari pemanah Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lelai Mengengerti janji lebih lagi dengan iman percaya pada Tuhan katakan Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lelai Menjadikanku lebih dari pemanah Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lelai Mendepati janji-janjimu Kami percaya kau tak pernah gagal Tuhan Depati semua janjimu dalam hidup kami Terima kasih Kau Tuhan yang sanggup Kau Tuhan yang mampu Terima kasih Oh Tuhan Tidak pernah gagal setiap janji dan rencana Mau atas hidup kami Tuhan Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal Kami percaya Tuhan Engkau yang sanggup menjadikan kami lebih dari pemenang Dalam setiap persoalan hidup kami Kami percaya kau Tuhan yang tidak pernah lelai dalam hidup kami Kami percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal Menjadikanku lebih dari pemenang Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lelai Mendepati janji-janjimu Terima kasih Tuhan Tuhan Hanya kau yang kami andalkan Hanya kau yang kami percaya dalam hidup ini Tuhan Hanya kau satu-satunya Kami mau percaya Yesus Yesus hanya kau yang ku andalkan Melebihi siapapun juga Yesus hanya kau yang ku percaya Di setiap waktu Tiada lain yang ku andalkan Selain kau Yesus Mari lebih lagi Angkat tanganmu katakan di hadapan Tuhan Yesus hanya kau yang ku andalkan Melebihi siapapun juga Yesus hanya kau yang ku percaya Di setiap waktu Di setiap waktu Tiada lain yang ku andalkan Selain kau Selain kau Yesus 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 Yang kami percaya Yang kami percaya Tiada yang lain Selain Selain kau Tuhan Haleluya Yesus 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 Tidak ada lain yang kuandalkan selain kau Yesus, lebih lagi katakan di hadapan Tuhan Yesus, hanya kau yang kuandalkan Melebihi siapapun juga Yesus, hanya kau yang kupercaya Di setiap waktu, tiada lain yang kuandalkan selain kau Yesus, engkau sendaran kami Engkau andalan kami Tuhan Tidak ada lain yang lain Seperti kau Yesus Yesus, Tuhan yang kami sembang Engkau yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan, engkau yang dasyat bagi kami Karena itu kami mau menuruti segala perintah firman-Mu Karena itu kami mau taat melakukan segala firman-Mu, Bapak Kami mau menggenapi firman-Mu Hidupku menggenapi firman-Mu Tanda mujizat Sertai tiap rangkapu Kau bersamamu Di namamku Jadi bukti kau bersamamu Hidup kami Tuhan Lirupku Lumpakan api firmanmu Tanda pujisan Sertai tiap rangkapu Kau bersamamu Di namamku Jadi bukti kebersihan Lebih lagi dengan iman katakan di hadapan Tuhan Hidupku mengenapi firmanmu Tanda pujisan Sertai tiap rangkapu Kau bersamamu Di namamku Jadi bukti kebesaranku Terima kasih Bapak Biarlah Tuhan terus kami Engkau bawa untuk terus menjadi pelaku-pelaku firmanmu Makan kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan Urapi setiap kami Bapak Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya Tuhan Biar firmanmu itu terus berbicara bagi setiap kami Menuntun langkah-langkah hidup kami Membawa kami dalam segala jalan-jalan kebenaran Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya Urapi setiap kami malam hari ini Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami percaya firman Membawa kelegaran Haleluya Amin 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 Iya kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan Namun sebelumnya kita akan mendengarkan satu kesaksian terlebih dahulu Selamat malam Bu Saya ingin bersaksi Pada Juni kemarin saya dinyatakan lulus SBMPTN Hingga saya dapat berkuliah di salah satu perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia Puji Tuhan Saya juga yakin dan percaya ini bukan hanya karena usaha saya sendiri Tapi juga ini bagian dari doa orang tua yang senantiasa menyertai Amin Dan yang pasti karena campur tangan Tuhan ya Jadi awalnya saya ikut SNMPTN ini Yaitu menggunakan seleksi jalur rapor Tapi ternyata saya tidak lulus Saat itu saya sudah sespesimis Apakah saya bisa masuk PTN Namun setiap malam Kami selalu sekeluarga mengikuti mesbah doa Puji Tuhan Dan setelah itu perjamuan kudus yang dipimpin oleh ayah saya Setiap hari saya selalu didoakan Supaya saya bisa lolos di PTN Saya juga belajar setiap hari agar keinginan saya untuk lolos PTN bisa tercapai Jadi bukan cuma berdoa tapi juga berusaha ya dengan belajar Bagus Ya sehingga itu bukan hanya sekedar mimpi untuk bisa kuliah dan lolos di PTN Kemudian tibalah hari ujian Jujur waktu mengerjakan ujian Saya sudah pasrah Dan saya merasa tidak yakin Apakah saya bisa lulus Karena cukup banyak soal yang tidak bisa saya kerjakan Tapi Tuhan itu baik Dan dia mendengarkan doa-doa Kita yang terus meminta dengan sungguh-sungguh Saat hari pengumuman tiba Saya tidak terlalu berharap dengan hasilnya Karena waktu itu Saya juga sedang mengikuti ujian mandiri Sebagai jalur terakhir untuk masuk ke PTN Saat saya sedang mengerjakan ujian mandiri itu Tiba-tiba teman saya ngechat saya Dia berkata selamat ya Kamu lulus Kamu lulus ujian Di situ saya senang sekali Dan saya bersyukur kepada Tuhan Sampai-sampai ujian mandirinya saya tinggalkan Ya langsung ditinggalkan ya Karena sudah lulus Saya sadar bahwa ini semua Bukanlah karena usaha saya sendiri Tapi sekali lagi Ya karena Tuhan Dan juga karena kedua orang tua saya Yang setiap hari mendoakan saya Dan masa depan saya Jadi saya juga ingin bersaksi di sini adalah Biar para orang tua juga boleh terus belajar Untuk mendoakan anaknya Karena doa orang tua itu akan selalu menyertai anaknya Amin Sampai selama-lamanya Saya juga sangat bersyukur Bu Saya memiliki orang tua yang takut akan Tuhan Yang dapat mendidik anak-anaknya Untuk hidup berserah pada Tuhan Amin Amin Luar biasa ya Kesaksian yang kita dengar Dari seorang anak muda yang Ya terus mengandalkan Tuhan Dan terus percaya kepada Tuhan Dan Ya orang tuanya juga yang terus berdoa Bahkan memberikan contoh dan teladan hidup takut akan Tuhan Ya dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya bersih Yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Dan benar Saya yakin dan percaya Bagaimana supaya anak-anak kita juga bisa hidup Belum takut akan Tuhan Tentunya orang tua harus memberi teladan Ya karena kita orang tua Anak-anak itu melihat teladan kita Sebab teladan itu berbicara lebih keras daripada perkataan Kita tidak mungkin menyuruh anak-anak kita takut Tuhan Kalau kita sendiri tidak takut Tuhan Kita gak mungkin bisa menyuruh anak-anak kita mengandalkan Tuhan Kalau kita sendiri sebagai orang tua tidak mengandalkan Tuhan Marilah kita sebagai orang tua menjadi teladan Yang terutama Membagikan kehidupan kita yang takut Tuhan Supaya anak-anak kita juga boleh melihat Bahwa orang tua itu menjadi contoh dan teladan dan berdoa Ya dan saya yakin dan percaya Ya firman Tuhan itu berkata Orang tua didiklah anakmu di dalam kebenaran Ya supaya di hari tuamu Dia tidak menyusahkan engkau Jadi para orang tua mari kita mendidik anak-anak kita dalam firman Tuhan Supaya waktu di hari tua kita Ada orang-orang tua yang hari tuanya itu disusahkan oleh anak-anaknya Kenapa? Karena tidak dididik dalam firman Tuhan Tapi puji Tuhan kita yang sudah mengerti firman hari-hari ini Kita mendidik anak-anak kita di dalam firman Tuhan Sehingga ya mereka hidup dalam takut akan Tuhan Dan saya yakin di masa tua kita mereka Mereka akan menjadi penghiburan Bahkan kebanggaan karena mereka hidup takut Tuhan Ya terima kasih buat kesaksiannya Ya puji Tuhan Apa yang sudah disaksikan oleh seorang anak muda yang luar biasa Tetap mengandalkan Tuhan dan juga setia mengikuti mesbah doa Saya bersyukur mendengar banyak kesaksian Dari para keluarga-keluarga yang mengikuti mesbah doa Saya juga bersyukur ya Kemarin malam yang ikut di live chat Di live streaming sampai 17 ribu lebih Saya yakin semakin banyak orang yang terpanggil untuk berdoa dan mencari Tuhan Bahkan saya juga percaya ya satu akun Youtube itu Pasti ada satu keluarga yang berdoa Satu keluarga yang ikut mesbah doa Bahkan anak-anak muda Sekali lagi buat anak-anak yang setia Saya banyak mendapatkan foto-foto Video orang yang mengirim Mereka yang sedang ikut mesbah doa Mulai dari anak-anak yang usia masih kecil Sampai yang remaja Sampai yang beranjak dewasa Mereka setia mengikuti mesbah doa Saya mau bilang Tidak pernah sia-sia Kalau hari ini engkau terus mengandalkan Tuhan Mencari Tuhan sejak engkau masih kecil Ya Tuhan akan memperhitungkan itu Dan lihat masa depanmu pasti akan berbeda Sebab orang yang mencari Tuhan Yang mengandalkan Tuhan Akan diberkati oleh Tuhan Ya jadi berbahagialah para orang tua Yang sudah mengajak anak-anaknya ikut mesbah doa Dan terus mengenal firman Tuhan Terima kasih buat kesaksiannya Diberkatilah masa depanmu ya Bisa lulus nanti kuliahnya Dan dapat pekerjaan yang baik Dan bisa memuliakan nama Tuhan Baik saya akan bacakan satu kesaksian lagi Shalom Ibu Debi Saya mau berterima kasih Ibu Kepada Tuhan Yesus Dan juga kepada Ibu Berkat mesbah doa dan mesbah syukur Yang selalu saya ikuti Saya banyak diubahkan oleh Tuhan Bahkan sifat-sifat buruk Yang selalu tidak terkendali Sekarang puji Tuhan Bisa terkendali berkat semua firman dan kotbah-kotbah yang Ibu sampaikan Dan jamahan Tuhan kepada saya lewat semua kotbah Ibu Biasanya Ibu Kalau saya marah atau saya kepahitan Ya saya pasti lama Ibu untuk marah ya Dan marah itu lama tinggal di hati Sampai kadang itu membuat saya stres berlebihan Tapi puji Tuhan semenjak saya ikuti mesbah doa dan mesbah syukur Saya tidak tahan lagi lama marah-marah Ya berlama-lama Dengan semua kepahitan maupun amarah saya Saya bersyukur Sekarang saya cepat untuk sadar dan cepat minta ampun dan bertobat kepada Tuhan Puji Tuhan Memang saya tahu Bu Bahwa masalah saya masih ada ya Dan memang saya yang hadapi belum berlalu Tapi saya bersyukur Tuhan memberi saya kekuatan dan kemampuan yang luar biasa Bahkan di dalam jiwa saya Untuk saya selalu bersuka cita menghadapi apapun Puji Tuhan ya Dengan penuh kesabaran dan dengan mata yang tertuju hanya kepada Tuhan Saya juga percaya semuanya pasti akan berlalu Dan menjadi indah sesuai dengan waktunya Tuhan Amin Saya juga terus berdoa untuk acara ini Yaitu mesbah doa dan mesbah syukur Agar selalu ada Bu ya Dan Tuhan beri ibu dan keluarga Dan semua tim yang terlibat kesehatan Tuhan Yesus memberkati ibu Amin, amin, amin Saudara inilah yang menjadi suka cita kami Ketika mendengar ada orang-orang yang diubahkan lewat pelayanan ini Karena memang goal dari kita mengikuti Tuhan itu bukan menjadi kaya Bukan memiliki harta yang banyak Tetapi goal dari kita mengikuti Tuhan adalah hidup yang diubahkan Ya bersyukur seorang ibu yang bersaksi Dulu suka marah-marah Bahkan kalau marah sampai lama berhari-hari Sekarang diubahkan Tuhan Marahnya gak lama-lama Bahkan cepat untuk bertobat Ya bahkan juga disini menghadapi segala persoalannya Diberikan suka cita dan damai sejahtera Ya dan terus berharap dan percaya bahkan berserah kepada Tuhan Luar biasa inilah yang menyenangkan hati Tuhan Saudara Seringkali kita belum melihat jawaban doa Tapi waktu jiwa kita disembuhkan oleh Tuhan Lewat pujian, penyembahan, dan doa Dan juga firman Tuhan Ya maka Kita dapat menghadapi semua masalah kita dengan hati yang Bersyukur, dengan hati yang bersuka cita Dan itu sudah lebih daripada pemenang Apa yang kita lakukan Tuhan pasti memberkati Bahkan ketika hidup kita diubahkan Dia Tuhan yang selalu turut bekerja Saudara ya Karena itu saya berdoa Dan terima kasih buat juga Buat dukungan semua saudara bagi kami Yang ya untuk acara mesbah doa ini tetap ada Ya dan kami juga tetap diberikan kemampuan Kalau sampai hari ini Saya masih bisa sehat, kuat Dan bisa terus memberitakan firman Itu semua karena anugerah Tuhan Tidak ada karena kekuatan kami Kalau dihitung secara kekuatan Ya tidak mungkin saya bisa kuat saudara Ya banyak yang bertanya Ibu kotbah sehari Ya dua kali itu di Youtube ya Itu dari mana Bu bisa kotbah? Saya bilang semua dari Tuhan Belum lagi saya ada pelayanan Zoom ya Karena memang sekarang semua online Tetapi ya saya percaya kesanggupan kita Adalah pekerjaan Tuhan di dalam kita Terima kasih buat dukungan doa Dan tetaplah saudara berubah ya Jangan ikut mesbah doa yang marah-marah Terus marah-marah Yang sudah ikut mesbah doa Kepahitan tetap kepahitan Disinilah kita belajar melepaskan Amarah, kepahitan semuanya kita belajar Seperti yang tertulis dari firman Tuhan Yang kemarin sudah kita baca di YSKL Ya kemarin kita sudah baca YSKL 35 Saudara Ya murka Tuhan atas pergunungan Seir Tuhan berkata kepada mereka Pergunungan Seir ini ya ada Kita kemarin sudah melihat itu terletak di Edom Mereka ini adalah bangsa yang membenci Suku Israel, Yehuda dan Yerusalem Mereka ini punya dendam kesumat Dendam kepada Israel Sehingga mereka bersekutu dengan yang lain Untuk melihat kejatuhan Israel Bahkan ketika Yehuda dan Yerusalem dihukum Tuhan Ya orang-orang Edom ini bersuka cita Dan itu dianggap sebagai Satu kesalahan di mata Tuhan Sehingga Tuhan membalaskan murkanya kepada mereka Jadi kemarin kita sudah belajar Jangan kepahitan saudara Lepas dan buang semua kepahitan di dalam hati Tinggalkan, tanggalkan Ya lupakan Mari kita hidup dengan hati yang Tulus ikhlas di hadapan Tuhan Tidak ada yang pahit-pahit Supaya hidup kita boleh diberkati Tuhan Sekarang kita lanjutkan Ayat yang ke-10 Oleh sebab engkau Yehaskil 35 ayat yang ke-10 Firman Tuhan berkata Oleh sebab engkau mengatakan Kedua bangsa itu dan kedua negeri itu Akan menjadi milikku Dan kita akan memilikinya Sebetulnya Tuhan ada di situ Kata Firman Tuhan Jadi ingat Yehaskil bernubuat Bukan saja terhadap rakyat Edom Tapi juga terhadap gunung-gunungnya Dan tanah mereka Wilayah Ya tanah air mereka adalah gunung seir Saudara ya Gunung-gunung yakni lambang kekuatan Dan kekuasaan mereka Ini menggambarkan kesombongan Orang-orang ini Yang menganggap bahwa mereka bisa lari Dengan kejahatan mereka Keinginan mereka untuk membalas dendam Ya akhirnya berbalik kepada diri mereka sendiri Edom menerima hukuman Yang semula ingin ia timpakan kepada musuhnya Yaitu Yehuda dan Yerusalem Allah memiliki cara untuk membiarkan perlakuan kita Terhadap orang lain menjadi bumerang Atas diri kita sendiri Karena itu jadi berhati-hatilah Saudara di dalam kita Ya memutuskan atau menghidupi sebuah prinsip Ada orang-orang yang bilang Wah pokoknya saya dendam sama dia Tujuh turunan dendam kesumat Hati-hati ya Bahkan kita kadang kepingin melihat orang lain Itu jatuh ketika kita membenci Itu bisa dianggap sebagai Dosa di hadapan Tuhan Dan itu bisa menjadi bumerang Yang akan berbalik menyerang kita sendiri Orang kalau kepahitan sama orang itu Sejujurnya engkau sedang menyiksa dirimu sendiri Engkau sedang mendatangkan kutuk atas dirimu sendiri Karena itu hati-hati saudara Biar kita hidup di dalam firman Tuhan Ayat yang ke-11 Oleh sebab itu demi aku yang hidup Demikianlah firman Tuhan Ya firman Tuhan Allah Aku akan memperlakukan engkau Seperti engkau memperlakukan mereka Ya dalam mur kamu Dalam mur kamu Dalam mur kamu Ya dan cemburumu Yang timbul dari kebencianmu terhadap mereka Dan aku akan menyatakan diri kepadamu Pada saat aku menghakimi engkau Jadi orang itu saudara Kalau kepahitan Ya dendam kepada orang Yang timbul itu Nanti orang ini akan jadi Murka Ya suka marah dan cemburu Ya kita ini kalau lihat Bahkan kebencian Kalau kita kepahitan sama orang Orang itu diberkati Kita pasti iri hati Ya kita akhirnya sakit hati Ya bahkan Ini adalah dosa yang sangat mengerikan Saudara hati-hati Kebencian itu Berteman dengan iri hati Sakit hati Kita harus membereskan hidup kita Dari dosa-dosa ini Supaya Ya kita bisa diberkati Tuhan Karena kalau tidak Kita malah dapat uang hukuman Ketika kita hidup di dalam semua dosa ini Lalu orang yang pahit hati itu Cenderung marah Emosi Ya benci Ingat loh Kalau hari-hari ini Saudara bawaannya marah Ya bawaannya emosi Bertobat saudara Coba cek hatimu Pasti di hati kita itu Sudah ada benih-benih Kepencian dan sakit hati Itu harus dibuang Nanti itu berpengaruh Pada karakter Marah-marah Ya tiap hari Kehilangan damai sejahtera Kehilangan suka cita Enggak bisa bersyukur Dengan keadaan Ya itu tanda-tanda orang yang Ya Sakit hati Ya Jadi kita harus berhati-hati Ya saudara Ya Buang segala sakit hati Ayat 12 Dan engkau akan mengetahui Bahwa aku Tuhan Mendengar segala penistaanmu Yang kau ucapkan Melawan gunung-gunung Israel Yang demikian Gunung-gunung itu Sudah menjadi sunyi sepi Dan diserahkan kepada kita Menjadi makanan kita Ya Jadi Mereka berpikir bahwa Ya Mereka akan menaklukkan Israel Ya Mereka akan menaklukkan Gunung-gunungnya Dan sudah diserahkan Kedalam tangan mereka Mereka berkata Menjadi makanan mereka Ayat 13 Dengan demikian Kamu membesarkan dirimu terhadap aku Di dalam ucapanmu Dan banyak sekali kata-katamu terhadap aku Dan aku mendengarnya Jangan kita hidup dalam kesombongan Sehingga kita itu melupakan Tuhan Yang berdaul atas hidup kita Banyak orang-orang hari-hari ini Lupa bahwa bahkan nafas hidup pun Kita ini hutang kepada Tuhan Untuk nafas hidup ini Ya Sekali lagi saya mau ingatkan Kita bisa bernafas Bukan Yang bisa menolong kita Bukan karena tabung oksigen Yang ada Yang kita simpan Atau kita pakai Tapi nafas hidup kita Berasal dari Tuhan Ada orang-orang tertentu Saudara yang merasa Bahwa mereka itu hidup Ya dengan kekuatannya Ya dan mereka lupa bahwa Tuhan lah yang pegang kendali Ya kayak saya ketemu dengan seseorang Saudara dan saya berkata Ya kalau bisa Lepas rokok loh Kamu itu harus menjaga dirimu Dari ya Keterikatan sebab Tuhan tidak berkenan Ya jangan biarkan dirimu diperhamba Dia berkata kepada saya Saudara Oh rokok ini nih Napas saya ini Nyawa saya Kalau saya tidak merokok Malah mati saya Ada orang-orang yang berkata Dan sombong di hadapan Tuhan Dan Sama sekali tidak mengakui Tuhan Dalam hidup mereka Ya ada saudara Orang-orang yang begini ini Saudara ya Ini seperti gunung seir ini Ya orang edom Mereka dengan kesombongannya Ya merasa bahwa mereka dapat Menaklukkan seolah-olah Mereka membesarkan diri Terhadap aku Kata Tuhan Ingat saudara Kita ini Benar-benar hidup hari ini Hanya karena anugerah Lihat di sekeliling kita Betapa banyak orang yang sudah dipanggil Tuhan Yang meninggal Ya saya selalu berkata Dengan suami saya Kita lihat sekarang Buka Facebook Teman-teman pelayan Tuhan Hamba-hamba Tuhan Banyak yang dipanggil Makanya saya dengan suami Selalu bilang Aduh kemarin itu Kita kena COVID Benar-benar anugerah Kalau kita masih hidup Itu anugerah Orang yang lain itu Terkena saudara Dalam waktu beberapa saat Itu sudah Dipanggil pulang Tapi bukan berarti Yang kena COVID Dan meninggal itu Tidak disertai Tuhan Tapi kan berarti Waktunya sudah selesai Nah kalau kita masih ada hari ini Itu artinya apa Kita harus hidup Bagi kepentingan Tuhan Kita harus hidup Bagi rencana Dan kenda Tuhan Dalam hidup kita Jangan sombong Ya dengan apapun Kita gak bisa Bahkan beli nafas hidup ini Gak bisa Semua itu Hanya karena Tuhan Ya tadi ada teman saya Yang WA ke saya Bu Mama mertua saya Ini dalam keadaan kritis Cari rumah sakit Semua penuh Bu Ya tidak ada yang mau terima Bu Baru masuk di parkiran Mobil Udah diusir satpam Gak ada tempat Gak ada tempat Keluar-keluar Gak ada tempat Udah penuh rumah sakit Ya sampai Udah dibilang Kami mau bayar Berapapun Tolong kasih ruangan Kami mau bayar Ya Gak bisa Bukan cuma itu Cari obat Semua obat yang dicari Yang berkaitan dengan COVID Tidak ada Ya sampai dia bilang Bu Debi Saya itu benar-benar bingung Ternyata Bu Uang itu bukan jaminan Segala-galanya Kami punya Uang Bu Kami bisa bayar Berapapun Kami bisa beli obat Berapapun Tapi Kalau tidak ada Bahkan uang pun Tidak menyelamatkan Ya Mau masuk rumah sakit Semua penuh Tidak ada tempat Tabung oksigen Tidak ada Jadi benar-benar Saudara hidup kita ini Hanya karena anugerah Jangan menyombongkan diri Kata Tuhan Seperti ucapannya mereka ini Ya Lalu Ayat yang ke-14 Beginilah firman Tuhan Allah Seluruh bumi akan bersuka cita Pada saat aku menjadikan Engkau sunyi sepi Seperti engkau bersuka cita Mengenai milik pusaka kaum Israel Yang sudah menjadi sunyi sepi Demikianlah Akanku lakukan terhadap engkau Engkau akan menjadi sunyi sepi Hai pegunungan seir Dan engkau segenap edom Dalam keseluruhanmu Dan mereka akan mengetahui Bahwa Akulah Tuhan Ya mari Sebelum sesuatu terjadi Kita mau berkata Tuhan kami percaya Engkau lah Tuhan Kami mau menaruh harapan Dan percaya kami Bahwa engkau lah Tuhan Kami mau hidup Sesuai dengan firmanmu Kami mau menggenapi Semua Tuhan Apa yang sudah engkau tulis Dalam firmanmu Ketika kami melakukan firman Itu artinya kami menggenapi Firmanmu Bapak Mari kita renungkan firman ini Saudara Datang pada Tuhan Biar kita mau berkata Tuhan Hidupku ini untuk menggenapi firmanmu Karena itulah bagian Dan itulah Kewajiban kami Terus hidup Merlakukan firman dan Tunduk kepada setiap Kendak dan kebenaran Hidupku menggenapi firmanmu Tanda pujman dan kebenaran Tanda pujisan serta hitri Tanda mujizat serta inti apakah ku Kau bersamaku di dalamku Jadi bukti kebesaranku Kami mau menjadi pelaku-pelaku firmanmu Tuhan hidupku menggenapi firmanmu Bapak Artinya kami mau berkata ya akan firman Tuhan Artinya kami mau berkata sepakat dengan firmanmu Bapak Mampukan setiap kami hidup di dalam perkenananmu Meninggalkan setiap dosa dan kebodohan kami Kami tidak ingin menjadi orang yang bodoh di hadapan Tuhan Yang tidak mengerti kehendakmu Bapak Bawa kami dalam rumah tangga kami suami-suami Menjadi suami yang mengerti kehendak Tuhan Istri-istri menjadi penolong karena mengerti kehendak Tuhan Bahkan anak-anak kami juga hidup dalam takut Tuhan Karena mengerti kehendak Tuhan Tuhan tolong kami limpahkan Bapak Anugerahmu atas hidup kami Mampukan kami untuk berjuang Mengenal Tuhan secara benar Mengenal jalan-jalanmu Tuhan tolong Bapak bawa rumah tangga kami dalam perkenanan Dalam kegudusanmu Tuhan Berkati anak-anak kami dalam studi mereka Pekerjaan dalam sekolah Bahkan dalam jodoh mereka Tuhan sudah menentukan Yang terbaik bagi mereka Kami terus menyerahkan bahkan keluarga besar kami Opa, oma, kakek, nenek, orang tua kami Di usia senja Tuhan Tolong Bapak berikan damai sejahtera Kesehatan, kekuatan senantiasa Bahkan Tuhan juga memberkati Semua anggota keluarga besar kami Yang sedang terbaring sakit Tuhan Engkau jamah Bapak bahkan berikan kekuatan Berikan damai sejahtera Berikan kelepasan Kesembuhan Kalau sakit penyakit itu datang Karena dosa ampuni Kalau karena kuasa kegelapan Kami ikat patakan Hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa biar anugerah Tuhan melimpa atas hidup kami Keluarga besar kami Bahkan setiap orang-orang yang kami kasihi Yang mungkin hari-hari ini Sedang ada dalam beban yang berat Yang terikat Tuhan Dengan ikatan-ikatan dosa Kenajisan percabulan Homoseksual, lesbian Bahkan dosa apapun Dosa keterikatan rokok Minuman keras Judi Tuhan narkoba Bahkan apapun Bapak Yang mengikat kehidupan mereka Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan lepaskan Bapak tolong Tuhan Bahkan setiap mereka yang terikat Dengan persoalan hutang piutang Masalah-masalah dalam rumah tangga Apapun setiap WA yang masuk Telepon yang sudah masuk Tuhan menjadi jawaban tersidup mereka Jika hamba begitu terbatas Tapi Tuhan sanggup melakukan segala perkara Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Engkau Bapak yang menjama Bahkan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan Yang sakit Engkau sembuhkan Berbuan berat Engkau beri kelegaan Yang memiliki hutang piutang Tuhan turut bekerja Bapak agar mereka dapat melunasi Berkati Tuhan Bahkan kami terus berdoa Menyerahkan setiap orang-orang yang berkekurangan Biarlah terus berharap pada Tuhan Dan Tuhan akan membuka setiap jalan Bahkan kami Tuhan ajarkan kepada kami Juga untuk menjadi berkat Bagi orang-orang yang di sekeliling kami Untuk kami boleh berbagi Supaya hidup kami boleh menjadi berkat Biarlah kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan Dimanapun kami berada Terima kasih Bapak Kami terus berdoa menyerahkan Tuhan Bangsa ini Indonesia dalam tanganmu Dalam genggamanmu Kami ikat patahkan hancurkan setiap orang-orang Yang punya kepentingan khusus di atas bangsa ini Yang coba memporak-porandakan Menggoncangkan Menghancurkan bangsa Indonesia Kami ikat patahkan hancurkan kuasanya Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan yang pegang kendali Berkati Pak Presiden Jokowi dan Maruf Amin Tuhan menyertai mereka dalam tugas pekerjaan mereka TNI Polri terus ada di garis terdepan Orang-orang yang terus melakukan Apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka Untuk menjaga NKRI dalam satu kesatuan Menghadapi orang-orang yang coba merongrong Kesatuan bangsa ini Tuhan Kami percaya Tuhan yang berdaulat Berkati Bapak setiap Tuhan anggota Setiap anggota parlemen yang ada di bawah Presiden Jokowi Tuhan memberkati Bahkan anggota DPR, MPR Tuhan menyertai Dan seluruh kepala-kepala wilayah Yang ada set Tuhan Berkati Tuhan Mulai dari Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lura, RT, RW Tuhan memberkati dengan orang-orang yang takut akan Tuhan Dalam kepemerintahan mereka menjadi orang-orang yang terus hidup Di dalam kebenaran Yang terus berjuang Tuhan Untuk kepentingan rakyat Indonesia Terima kasih Bapak kami percaya Kami percaya Tuhan terus memberkati juga para tim medis yang ada di garis terdepan Terus kami berdoa dalam menghadapi COVID-19 Kami tolak patakan hancurkan kuasa virus ini Di dalam nama Yesus Hidup mati kami di tangan Tuhan Tuhan yang menguasai seluruh hidup kami Bahkan mereka yang sedang terinfeksi Tuhan berikan kekuatan, ketahanan tubuh Untuk boleh melawan setiap virus itu Kami percaya Tuhan Engkau yang berdaulat atas hidup kami Terima kasih Bapak Tuhan terus memberkati bangsa-bangsa Negara-negara yang ada Mereka yang terus setia berdoa Mengikuti mesbah doa Dan menjadi pendoa di negara-negara mereka Tuhan memberkati Dalam nama Yesus Anugerah Tuhan Turun Bahkan kami percaya Bangsa-bangsa di lima benua Asia Afrika, Amerika, Eropa, Australia Turunlah kiranya berkat Damai sejahtera Bahkan kasih Tuhan melimpah Mari kita buka hati dan tangan kita Untuk menerima berkat Tuhan Diberkati langkah dalam kehidupanmu Diberkati rumah tanggamu Diberkati pekerjaanmu Diberkati kesehatanmu Diberkati keuanganmu Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang Hidupmu menjadi tanda bagi kemuliaan Tuhan Terimalah kiranya berkat dari ala Bapak Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus Penyertaan manis ala Rohul Kudus Menyertai hidupmu Mulai dari hari ini Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya Diberkati Tuhan katakan bersama Amin Tuhan memberkati sodara Jangan lupa tekan tombol like Subscribe dan bagikan Mesbah doa ini Kalau sodara merasa diberkati Untuk sodara juga boleh memenangkan orang lain Tuhan memberkati dan Shalom Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!